Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Pada kesempatan ini Kita akan membahas Tentang RKAM Terus kita ketahui Bapak Ibu Untuk memajukan Pemajuan peningkatan Menteri Madrasah adalah berdasarkan Dari Evaluasi diri Madrasah Yang mencapai kepada Seluruh komponen yang ada Di Madrasah Seluruh komponen yang ada Sesuatu yang ada di lingkungan sekolah Atau Madrasah Di dalam BDM ini Ada Ancaman dan peluang Juga Dari Semua yang tadi Kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Bisa Dijadikan dasar Untuk Memanggap Membuat Rencana kerja Pandasah yang menyangkut Dengan Nantinya Di Aktualisasikan Kepada RKAM Dari NMG ini Acuannya Kita membuat Pemilikan Standar Isinya Yaitu Standar Penelisan Standar Isi Standar Proses Dan Standar Penilaian Tenaga Penelit dan Penelitikan Sarana Dan Persarana Standar Pengelolaan Dan Pemilayaan Nah inilah Yang Melakukan Standar Yang ada Di Sekolah Terima Dasa Baik itu Sekolah Yang ada Di Kota Atau Kita Di Perlindungan Semua Yang Indonesia Berserangkan Kepada Pasional Pendidikan Kita Memperadari Dari Inikator Yang ada Di NM Tersebut Maka Untuk Diakul Satikannya Memerlukan Biaya Atau Memerlukan Penelitian Memerlukan Penelitian Dan Sekolah Kita Untuk Dalam Hal Ini Kita Hanya Berserangkan Kepada Puas Karena Tidak Ada Lagi Dana Yang Diserat Di Kita Yaitu Puas Makanya Kita Menganggarkan Apa Yang Ada Hasil Dari NM Tersebut Secara Prioritas Yang Harus Ditingkatkan Atau Pembiayaannya Sesuai Kriteria Prioritas Karena Kalau Di Sekolah Atau Di Madrasah Untuk Biaya Dari Luar Selain Bantuan Dari Pemerintah Biasa Dibantu Oleh Komite Jadi Nanti Dalam Kerjasama Dan Komite Ada Setelah Kita Menganalisis Hasil EDM Atau Evalusi Dari Madrasah Maka Dari BOS Atau Uang Yang Ada Bisa Di Akun Saksikan Dalam Beberapa Standar Nasional Yang Sudah Tadi Disebutkan Yaitu Ada 8 Standar Nah Disini Di MG Totokan Mengalokasikan Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui 8 Standar Ini Yaitu Mengalokasikan Dana BOS Yang Pertama Untuk Pengembangan Standar Isi Nah Disini Dialokasikan 2 Juta 300 Kemudian Yang Kedua Pengembangan Standar Proses Nah Ini Juga Dianggarkan Di dalam BOS Sebesar 7 Juta 7 Juta Kemudian Yang Selanjutnya Dari Pengembangan Standar Kenulusan Nah Ini Bisa Dianggarkan Hanya 750 Rupiah Untuk Selanjutnya Yaitu Pengembangan Standar Pengelola Pendidik Dan Sarana Pendidikan Ini Dianggarkan 1 Juta Rupiah Yang Selanjutnya Pengembangan Standar Sarana Prasarana Nah Ini Walaupun Kita Memang Membutuhkan Sarana Yang Lebih Baik Lagi Tapi Hanya Bisa Dilokasikan Karena Keterbatasan Uang Uang Yang Diterima Dari Bos Yaitu 1 Juta Kemudian Yang Keselanjutnya Pengembangan Standar Pembiayaan Nah Ini Dilokasikan 29 Juta 500 Selanjutnya Yaitu Standar Pengelolaan Standar Pengelolaan Yaitu Nis 9 Juta 200 Rupiah Nah Itu Pengelolaan Atau Yang Dialokasikan Dari Jana Bos Nah Disini Dari Untuk Yang Tersendat Yaitu Untuk Guru Untuk Tenaga Honor Karena Kita Keterbatasan Dari Bos Maka Sering Tersendat Karena Apa Itu Turunnya Bos Itu Kadang Lancar Kadang Tidak Terutama Ketika Awal Tahun Biasanya 3 Bulan Baru Kita Bisa Menerima Bos Nah Ini Adalah Aktualisasi Dari Anggaran Anggaran Yang Dialokasikan Dari Bos Untuk Kelaksanaan Terlaksananya Pembelajaran Kegiatan Di sekolah Kita Mohon Maklumnya Kepada Guru Terutama Guru NPNS Apabila Dalam Pembayaran Honor Atau Apa itu Istilahnya Upah